Saya berada di negara Amerika, negara yang menjadi julukan kampiumnya demokrasi atau negaranya orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Karena itu di negara ini muncul tokoh-tokoh hak asasi yang bukan hanya bagi bangsa Amerika, tapi juga bagi peradaban manusia. Karena itu saya tertarik untuk menggali kisah mereka untuk inspirasi bagi kita. Dan inilah salah satu tokoh yang saya angkat hari ini. Kolonel MacArthur oleh William Manchester dijuluki sebagai Kaisarnya Amerika atau masuk dalam daftar American Caesar. Nah, kenapa dia mendapat julukan sebagai Kaisarnya Amerika? Karena memang kenyataan dia memenangkan banyak peperangan atas bangsa Amerika. Yang menarik adalah anak buah MacArthur ini ternyata sangat loyal kepada beliau, kepada pemimpin yang satu ini. Bahkan setia sampai mati. Maka dalam buku Manchester dia diukupas. Apa rahasia Kolonel Mac Douglas ini bisa membuat anak buahnya begitu setia, bahkan setia sampai mati. Nah, MacArthur berkata bahwa rahasianya atau cara, gaya kepemimpinannya bahwa dia bersama anak buahnya boleh dikatakan seperti sahabat dalam satu level. Dimana saling menderita, saling bahagia, sependeritaan, seperjuangan. Dan dia betul-betul memperhatikan detail sampai hal-hal pribadi anak buahnya. Walaupun MacArthur adalah seorang kolonel dalam arti dalam sebuah institusi militer. Namun dia membangun hubungan pribadi yang sangat erat dengan anak buahnya. Rupanya itulah yang membuat anak buahnya merasa aman. Karena diperhatikan secara pribadi dan terlebih lagi MacArthur mau berjuang sependeritaan bersama dengan anak buahnya. Belajar dari kepemimpinan MacArthur, maka mari kita belajar untuk memberikan perhatian kepada anak buah kita. Bahkan membangun hubungan pribadi. Di Amerika ini diteliti kenapa orang-orang pindah kerja. Maka nomor satu bukan karena gaji yang kurang, tapi karena kurang dihargai, karena kurang diperhatikan. Perhatian itu membuat orang merasa diterima. Baik di dalam keluarga, atau yayasan, atau perusahaan. Ketika orang diperhatikan, apalagi kalau sampai pribadi seperti memperhatikan hari ulang tahunnya. Bagaimana anak kamu sudah lulus SMP, dia akan sekolah di sini, dia sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, hal-hal yang bersifat pribadi, perhatian pribadi, itu membangun hubungan yang erat. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini untuk memperhatikan secara pribadi orang-orang di sekitar kita. Yang parah adalah kalau sampai bahkan Anda tidak mengenal, tidak hafal nama anak buah Anda. Wah, itu keterlaluan karena beberapa orang seperti itu. Jadi, dia namanya tidak diafalin sama atasannya. Padahal perusahaannya tidak sampai punya ribuan anak buah. Masih dalam lingkar kelompok yang cukup kecil. Karena itu, mari, hidup ini kita dihargai orang, dihormati orang, disukai orang, bahkan loyal. Seperti anak buah MacArthur yang setia sampai mati. Kenapa? Karena memberikan perhatian. Perhatian ini bukan barang mahal. Kalau kita mau melatih diri kita untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, pasangan hidup, anak, pembantu, anak buah, maka saya percaya kehidupan ini akan mengalir menjadi lebih bahagia. Berikan perhatian kepada orang di sekitar Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!